DNN TV, Bandung Mendasar pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum, Satgas Sektor 22 Sub 06 Menjalankan Standar Operasional Prosedur, SOP-nya, melakukan pengecekan instalasi pengolahan air limbah, IPAL, di PT Gajah Angkasa Perkasa, GAP PT GAP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen Sarung Cap Gajah Bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 823, Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Dengan kondisi PH air limbah, ada di posisi 7, netral, airnya bening dan tidak berbau, Kamis 10 November 2022 Dan Sub 06 Satgas Citarum Harum Sektor 22, Pelatu Aris Santoso, memaparkan, pengecekan ini adalah aksi baku, yang terjadwal dari agenda rutin, selaku Satgas Citarum Harum Sektor 22, dirinya terus berupaya untuk percepatan progres dalam mengembalikan fungsi sungai yang bersih dan sehat, sesuai tujuan Perpres 15 tahun 2018 Hari Kamis, tanggal 10 November 2022, pukul 10.30 menit, kami sedang ada di PT GAP, yaitu PT Gajah Angkasa Perkasa, produksi Sarung Kami merasakan kegiatan, yaitu sesuai dengan SOP kami, yaitu pengecekan instalasi pengolahan air limbah di PT GAP tersebut Dan setelah kita cross-check di lapangan, untuk melihat baku mutu air limbahnya, ternyata sesuai dengan yang kita harapkan semua, yaitu dengan PH7 Warna air bening, tidak berbau, tidak berbusa, dan sungguhan normal Saya mengharapkan ini menjadi contoh buat para pelaku usaha lain, terutama untuk masalah industri GAP ini semoga selalu lancar, dan sudah selalu luk ke depannya, dan selalu menjaga air limbah yang sesuai dengan baku mutu Agar ketika dibuang ke harian sungai, yaitu sungai Cikendal yang mengalir di wilayah kota pelurahan Cikendal ini, tidak terjadi penjemaran lingkungan Di Satgas Citarum Harum Sektor 22, pengecekan IPAL pelaku industri ini berlaku untuk semua pengusaha industri Setelah dilakukan C, lapangan IPAL PT GAP menghasilkan limbah yang layak buang, kondisinya sesuai baku mutu yang benar Tidak berbau dan air limbah akhir ini berwarna bening Pelatu Aris Santoso berharap, pelaku industri yang lain mestinya mencontoh kepada PT GAP Soalnya konsistensi perawatan IPAL-nya terus ditingkatkan untuk tidak mencemari lingkungan Di PT Gajak Asaparkasa ini, di outlet-nya maupun di hotfall-nya sebelum air dibuang keluar, itu membalik proses dulu Yaitu adanya kolam indikator ikan Nah itu membuktikan bahwa memang limbah yang dibuang keluar, di mana ikan ini hidup berarti sudah sesuai dengan baku mutu Terbukti ikan telah hidup semua dulu, dengan PHA 7 Kendati demikian, pelatu Aris Santoso dibalik memberi pesan positifnya kepada PT GAP Ia memberikan saran supaya kondisi IPAL tersebut terus dipertahankan Selain memajukan perusahaannya, PT GAP ini bisa menjaga konsistensi IPAL yang sesuai baku mutu Parameternya pun berjalan bagus Artinya, volume limbah yang dihasilkan bisa dice langsung berikut kondisi derajat keasamanya Indra, selaku penanggung jawab IPAL PT GAP menuturkan, perawatan IPAL di perusahaannya terus dijaga, bahkan ditingkatkan Hal ini dilakukan untuk menjaga baku mutu Yang benar, dan memertahankan izin buang limbah ke bahu sungai yang sudah dimilikinya sejak awal Sebagai bentuk pendukungan terhadap program Citarum Harum, PT GAP sudah mengantongi izin IPAL yang lengkap Meskipun demikian, Indra terus menambah fasilitas IPAL Dengan membangun unit filter yang mengacu pada recikla, sehingga limbah yang dibuang akan lebih layak Indra mensupport Satgas Citarum Harum Sektor 22 Supaya lebih semangat lagi Menjaga lingkungan yang kondusif Sebagai warisan untuk generasi ke depan Untuk proses pengelolaan IPAL, kita tetap berusaha untuk mempertahankan Dan juga yang pastinya untuk lebih baik, Pak, untuk lebih maju Jadi ada pengembangan-pengembangan, ada pembaruan-pembaruan, peralatan juga Itu kita lakukan Apalagi kita juga mau menuju ke recycle, Pak Kalau untuk yang hasil itu tidak boleh dibuang Setahu saya itu untuk berlaku, untuk berlaku usaha baru, Pak, yang belum punya izin Jadi yang benar-benar baru, dia baru mengajukan perizinan Mereka tidak boleh membuang ke badan air Jadi kalau kita kan memang sudah dari dulu sudah mempunyai perizinan Kami dari PT Gajian Kasa Berkasa mendukung Satgas Citarum Harum Semua demi lingkungan, demi anak cucu kita lagi ke depan Pake mesin pengering dibanding lo dulu kan, kita pasti basah kan kayak gitu Itu pengeringannya lama Banyak tonase airnya Kalau sekarang? Kalau sekarang udah kadar airnya udah kecil, udah kering Jadi ada pembaruan mesinnya, Pak? Iya Iya Mesin pengering Keuntungannya apa, Pak? Kalau keuntungannya ya dari... Buat lingkungan maksudnya ya? Buat lingkungan Kalau keceran kan jadi kita lebih bersih, Pak Sekarang Kalau dulu kan basah, lebih kosong, Pak Buat sekarang Kalau sekarang kita kan lebih tertata, lebih bersih Penyimpanan juga lebih rapi Demikian dilaporkan DNN TV Kota Bandung Jove Ina Sampai jumpa di video selanjutnya